Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Terima kasih banyak ya buat teman-teman Yang sudah mengklik dan menonton video ini Nah sharing lagi ya mam Aktivitas atau rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari Jadi ini adalah aktivitas pagi hari aku Ini aku mau ke warung beli bawang ya mamnya Karena stok bawang merah di rumah tuh habis Kemarin sempat belanja mingguan Tapi lupa gak beli bawang merah Tadi tuh kucing tetangga mau ikut Aku bilang gak usah ikut Nanti kamu hilang Tapi dianya ngeyel pengennya ikut Jadi minta tolong pak suami untuk nangkepin dulu si kucingnya Biar gak ikut aku ke warung Nah untuk bawang merah di tempatku Sekilo itu Rp26.000 ya mam Kalau di warung Gak tau sih kalau di pasar berapa Nah ini tadi pilih-pilih bawang merah Kemudian aku bayar Dan ini langsung jalan pulang lagi mam Jadi seperti ini ya mam Suasana di perumahan kami Lumayan sepi kalau pagi-pagi Karena pada sibuk di dapur Dan anak-anak pun udah berangkat sekolah Biasanya Ini tanaman aku ya mamnya Di depan rumah Udah mulai semak Kemudian ini juga sampahnya Udah mulai berguguran Daun mangga Rencananya nanti mau aku sapu ya mamnya Setelah aku masak Jadi yang paling penting Masak dulu Untuk urusan sapu-menyapu Ntar deh selesai masak Baru dikerjakan Ini ujuk markujuk mam Udah sampai rumah Langsung dong masak nasi dahulu Sebelum bikin launya Jadi hari ini tuh Temen suami mau datang ke rumah ya mam Yang dari luar kota Jadi aku masak dulu pagi ini Karena hari ini tuh aku masuk kerja Sif sore mam Jadi nanti biar gak kesusahan suami aku Jadi aku siapin dulu semuanya Biar nanti gampang ya mam Pas aku tinggal Nah ini aku mau panen-panen dulu Di kebun mini aku Di balkon rumah mam Ini aku ada-ada Tanam daun bawang Kemudian tanam seledri juga ya mam ya Hari ini tuh mau masak sup mam Jadi ini aku panen dulu Yang mau aku pakai Memasak ya mam ya Nah ini dia seledri nya Kapan hari tuh udah sempat aku panen juga Makasih sama temen Tapi ini alhamdulillahnya Gak ada habisnya ya mam ya Karena kan lumayan banyak Jadi kapan mau masak Tinggal diambil aja Bener-bener wangi Dan fresh gitu mam Nah ini daun seledri nya Aku ambil yang tua-tua ya mam Biar lebih wangi Kemudian aku ambil secukupnya aja Jadi pagi ini tuh alhamdulillah Matahari tuh keluar ya mam Mudah-mudahan hari ini tuh cuacanya panas mam Biar nanti bisa jemur-jemur baju Oke mam lanjut Udah selesai Ambil-ambil ininya Keperluan untuk masak Lanjutin aku mau prepare dulu ya mam ya Ini mau masak sup bakso Sekalian kasih sayuran Biar makin seger mam Pakai wortel satu Kemudian nanti pakai buncis juga Jadi aku tuh kalau masak sayur Nggak pernah banyak ya mam ya Karena kan Ini mam Takutnya tuh nggak habis gitu Kalau sayur itu kan Nggak bisa dipanaskan ya mam ya Biasanya tuh Sekali makan Atau dalam hari itu Juga harus habis Kalau dipanaskan lagi Biasanya kurang enak mam Jadi kalau masak sayur Aku tuh secukupnya Dan kebetulan Kawan suami aku tuh Yang mau datang Cuman satu orang mam Jadi masaknya pun Sepertunya aja gitu Nah ini untuk wortelnya Aku potong tipis-tipis Kemudian untuk buncis Ini aku potong-potong Kayak gini aja ya mam ya Jadi aku tuh Masaknya apa yang ada di dapur aja Apa yang ada di kulkas Kebetulan kan kapan hari Udah belanja mingguan ya mam ya Jadi stok sayur-mayur Aku tuh masih ada mam Aku lihat-lihat aja Apa yang bisa diolah Itu yang aku olah mam Jadi gak perlu lagi Belanja sayur-sayuran Di warung gitu Oke mam lanjut Ini aku mau bikin sambal Tahu udang Jadi ini aku goreng dulu Tahunya Tahunya aku potong dadu ya mam ya Goreng di minyak Yang udah benar-benar panas Biar nanti cepet mateng tahunya mam Jadi benar-benar garing gitu Nah untuk tahu Ini satu bungkus 5 ribu Isinya 8 kota ya mam ya Kemudian baru aku potong-potong Dadu kecil-kecil Kayak gini mam Karena nanti kan mau aku campurin Pake udang Biar makin mantep gitu Kalau untuk tahu Ini aku lebih seneng tahu ya mam Ketimbang tempe Gak tahu kenapa Pokoknya enak aja sih tahu Mau digoreng Disambal Kemudian Digoreng agak asin Untuk nyemil-nyemil Juga enak Dimasak gula juga enak Pokoknya enak deh semuanya Di sayur bening juga enak Emangnya kayak Masih putih gitu aja Kemudian dicempungin Campur sayur-sayuran Itu tuh menurut aku udah enak juga Nah lanjut Mam goreng tahunya udah kelar Ini aku goreng udangnya Kapan hari ke pasar Aku beli udang tambah ya mam ya Ini yang ukurannya besar-besar Aku tuh beli setengah kilo mam Sebagian udah aku masak juga ya mam ya Ini masih lumayan banyak Jadi aku mau masak semuanya aja Karena kan nanti ada tamu ya mam Jadi kalau terlalu sedikit Rasanya kurang pantas aja Lebih baik berlebih Daripada kurang sih sebenarnya Nah kelar mam Ini gorengan pertama Lanjut masukin lagi Udang gorengan yang baru ya mam ya Karena aku males nambah minyak Jadi aku dua kali goreng gitu mam Lagipun minyak Kalau habis goreng udang tuh Kurang bersih lagi ya mam Jadi aku biasanya Kalau goreng-goreng udang Itu tuh pakai minyaknya sedikit aja mam Biar gak mau bazir nantinya Nah ini pun udah mateng Lanjut diangkat lagi Setelah ini nanti aku mau goreng Ini ya mam cabai Judulnya kan mau masak sambalado Ini tahu campur udang Jadi sambalado merah gitu mam Ini pun tadi bumbunya aku chopper Karena aku males banget giling tangan ya mam ya Bakalan capek Kalau giring tangan Mendingan di chopper Tekan langsung halus Nah ini cuma bawang merah Bawang putih Sama cabai merah Aku iniin ya mam ya Aku kasih cabai rawit sedikit Biar sensasi pedasnya tuh ada gitu Karena kalau cabai keriting aja Menurut aku kurang ya mam ya Pedasnya tuh kurang terasa gitu Jadi kalau masa Aku selalu tambahkan cabai rawit Supaya nanti makin pedas Makin enak gitu mam Nah udah mam Ini tadi dikasih bumbu tambahan Garam, gula Sama pakai kaldu instan Setelah cabainya mateng Rasanya pun udah pas Lanjut dimasukin Tahu sama udang Yang udah digoreng tadi mam Udah deh Ini tinggal diaduk-aduk Semuanya sampai tercampur merata Ini sambil aku koreksi lagi ya mam Apa-apa aja yang kurang Kalau misalnya kurang asin Tinggal tambahin garam Kurang gurih Tinggal tambahin kaldu instan Udah deh Tinggal dipindahin nanti Ke mangkok saji gitu mam Setelah semuanya tercampur rata Menu yang kedua Ini aku masak sup Bakso campur sayur Ini aku mau numis bumbunya ya mam Aku kasih dulu sedikit minyak Kemudian rata-ratain Di pannya Setelah itu aku masukin bumbu Yang udah aku ulek halus ya mam Kalau bumbu sup ini kan Cuma sedikit Jadi gak mungkin rasanya aku chopper Bakalan lengket aja ya mam Di choppernya Jadi aku ulek aja Kebetulan aku punya Ini mam ulek-ulekan kecil gitu Jadi pas banget Kalau untuk porsinya sedikit Nah kalau untuk bumbu sup Ini aku pakai bawang putih Bawang merah Kemudian pakai Kemiri ya mam ya Kemudian aku kasih lada Dan kasih geprekan Lengkuas Kok lengkuas sih jahe Biar makin wangi Setelah bumbunya ditumis Sampai benar-benar wangi Kemudian aku tuangin air mam Airnya yang banyak ya mam ya Supaya seger Kalau sup tuh kan enaknya Kuahnya yang banyak ya mam Kemudian masukin garam Gula Kaldu instan Secukupnya aja Ini udah enak banget Menurutku mam Aku tu suka ya mam ya Masak-masakan yang berkuah gitu Menurutku seger banget Jadi makin selera makannya Sudah mam Setelah airnya rada-rada panas Selanjutnya ini masukin dulu Wartel Wartel Karena wortel kan teksturnya Lumayan keras ya mam Ketimbang yang lain-lainnya Setelah wortel agak empuk Dan air mendidih Masukin deh buncisnya Karena buncis ini Gak perlu dimasak lama Dia kan Empu ya mam Teksturnya Kalau lama-lama dimasak bakalan Blonyoh gitu Dih kemudian ditunggu Sampai agak empuk Si buncisnya Baru deh aku masukin Ininya mam Bakso nya Ini aku bakso sapi ya mam Bakso nya pun beli Di toko frozen Oke mam Masukin Masukin Bakso nya Kemudian Aku masukin juga Untuk daun bawang Sama daun seledri nya Udah deh Ini ditunggu aja Sampai Mendidih Kemudian dikoreksi rasa Kalau misalnya Kurang asin Tinggal tambahin Garam Kurang gurih Tinggal tambahin Kaldu instan juga Ini alhamdulillah Banget ya mam Menu hari ini Dua menu simple Tapi enak banget Oke mam Ini Sekian dulu ya mam Video dari aku Karena memang Durasinya juga Udah panjang Sebenarnya Masih ada Video beberesnya Kayaknya kita lanjut Besok lagi ya mam Di part yang kedua Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Mengikuti video ini Sampai selesai Ketemu lagi mam Di video-video aku Selanjutnya Assalamualaikum